Intro Hai, pada tutorial ini kita akan membahas mengenai breadboard dan kabel jumper. Untuk kalian yang sudah memiliki pengalaman pada dua komponen ini, kalian bisa skip videonya dan lanjut ke video tutorial yang pertama. Bila kalian membeli starter kit dari twinolab.com, kalian akan mendapatkan 3 jenis breadboard. Breadboard dengan 400 poin 1 titik, breadboard dengan 830 poin 1 titik, dan sebuah mini breadboard. Jadi kenapa sih breadboard? Karena dengan breadboard kita bisa melakukan prototyping dan menggunakan komponen secara terus menerus. Pada rangkaian pada board normal, atau tipikalnya PCB, contohnya motherboard, semua komponen akan disolder pada board, sehingga akan susah digunakan kembali. Untuk tujuan prototyping atau percobaan sebelum mensolder secara langsung, untuk memastikan rangkaian dapat bekerja sesuai yang diharapkan, breadboard sangat berguna karena komponen dapat dilepas dan dipasang. Begitu pula pada tujuan pembelajaran kita. Untuk mini breadboard, koneksi points dapat dilihat pada gambar di atas. Dengan poin-poin yang terhubung ini, akan memudahkan kita membuat rangkaian tanpa harus melakukan proses solder. Untuk breadboard 400 dan 830 titik, keduanya hanya memiliki panjang yang berbeda. Namun, poin-poin yang terhubung memiliki rupa yang sama, dan dapat dilihat pada gambar di atas. Perlu diperhatikan ada tanda plus dan minus pada dua jenis breadboard ini. Tanda ini hanya dimaksudkan sebagai visual yang memudahkan desainer mengingat. Semisal pada jalur plus, tipikalnya akan digunakan untuk koneksi ke kutub plus baterai. Sedangkan jalur minus untuk koneksi ke kutub negatif baterai. Namun, bila kalian menghubungkan jalur plus ke kutub negatif baterai pun, fungsinya akan sama seperti menghubungkan ke jalur negatif. Sekarang kita akan membahas mengenai kabel jumper. Jadi, breadboard dapat kita gunakan untuk prototyping dan menghubungkan komponen tanpa mensolder. Namun, untuk menghubungkan poin-poin pada breadboard, bagaimana caranya? Salah satunya dan metode yang sering digunakan adalah menggunakan kabel jumper. Kabel jumper sendiri memiliki banyak jenis warna dan panjang. Namun, semuanya memiliki fungsi yang persis, yaitu untuk menghubungkan dua poin konduktor. Semisal kita mau memasang kabel jumper pada dua detik ini pada breadboard, maka seluruh poin ini akan terhubung. Biasanya, warna kabel jumper dimanfaatkan untuk membantu mengingat koneksi mana ditujukan ke mana. Contohnya, kabel berwarna hijau ditujukan ke kutub positif baterai, dan hitam ditujukan ke kutub negatif baterai. Jadi, di tutorial ini kita sudah memahami cara kerja breadboard, alasan kita menggunakan breadboard, dan penggunaan kabel jumper dengan breadboard. Di tutorial-tutorial selanjutnya, barulah kita akan memulai petualangan Arduino kita. Terima kasih sudah menonton video tutorial duinolab.com. Bila kalian punya pertanyaan, kritik, atau saran, bisa kalian tinggalkan di komen section di bawah, dan saya akan berusaha untuk menjawab semua komentar kalian. Selamat bermain!